dia punya sisi unik itu bagian sini nih ada ada embosnya NHK ya kemudian karetnya dia juga ini beda dengan karet-karet helm lainnya kan biasanya bulet gitu doang ya dia bikin beda nih karet-karet nya yang ini kemudian dia disini punya fitur helm NHK ini punya fitur ini namanya kan double yang yang lagi ini double dering-double dering itu ya ini sih lebih simpel sempat harian sih ada berjaya kalau nggak biasa pakai juga ribet ini cukup tarik gini ini namanya kalau nggak salah sih mikrolok mikrolok gitu ya nih setelahnya di sini helm ini gua lihat di sini ada dilengkapi dengan fitur anti maling anti maling itu dia di sini nih kalau pasti parkiran mungkin kalian bisa cantel ini dan ini terhubung langsung dengan kawat baja yang ada di sini nah kalian bisa cantel ini motor kalian biasanya mungkin kan nggak ada mungkin bisa digunting sama maling-maling gitu kan cuma ini dia udah dilengkapi dengan kawat baja fitur yang dikasih dari pabrikannya NHK sendiri gitu terus kemudian nah helm helm ini tuh yang ini udah sebenarnya udah pin lock juga nih kalian bisa bisa lihat di bagian sini tuh ada antifoc buat eh jadi kalau hujan tuh nggak ngembun gitu kalian bisa taruh antifoc itu di sini gitu tapi kebetulan yang ini gue beli yang gue beli ini gue nggak beli yang katanya sama antifoc gitu ya itu bisa dibeli terpisah sih gitu kaca ini juga tersedia di banyak yang aftermarket yang flat yang flat sama yang semi flat gitu kalau yang ini kebetulan ini sih gue tahu ini kacanya enggak flat dia agak-agak cembung-cembung gitu tapi di sini udah ada pin locknya bisa dipakai antifoc bagian dalam biar kalau hujan nggak berembun gitu ya cukup cukup worth it dengan budget angka sekitar kurang lebih 500ribuan sampai kalau nggak salah nih helm pasaran angka antara 500-700an deh ya di pasaran ya yang baik yang ngebedain itu motifnya putih sopok warna polos atau warna motif kemudian dapet antifoc atau enggak gitu sih yang gue tahu tapi setidaknya kalian bisa lihat review dari gue tentang detail helm 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 ini nih ya terus kemudian gue coba pakai ya kalau bisa lihat terus nggak dipakai balak lapak biar makanya langsung gampang nah ini ya ya langkah berkendara ini ada apa nih nah segarnya kemudian kalau kalian tutup double visor ya ini segini tetep ininya sedikit banget jadi tetap yang mah debu nggak terlalu masuk banyak banget walaupun ini gitu kan ya kalian bisa maksudnya juga ya oke ini dengan yang tadi microlock nih cukup simpel bukanya nggak ribet busanya cukup ngegigit cukup respet juga sih nyaman gua pakai ukuran gua beli yang ukuran M ini cukup enak dipakai nanti gue juga akan review sih beberapa helm-helm lainnya tapi untuk saat ini gua review helm NHK rx9 ya gua gitu aja singkat aja review singkat dari gua kalau ada yang mau ditanya sama kalian silahkan komen di bawah video ini memang kalian suka dengan konten yang gua muat subscribe like share ke teman kalian dan komen juga di bawah ini kasih masukkan ke kita biar kita bisa bikin channel yang lebih baik lagi semoga bermanfaat buat kalian semua bye bye bye